Setelah sebelumnya DPD Partai Nasdem Kota Palangkaraya melaporkan akun Facebook Linda Taha Kepolda, Kalimantan Tengah kini giliran DPC PDI Perjuangan Kota Palangkaraya yang melaporkan memiliki akun tersebut Kepolda, Kalimantan Tengah atas dukaan pencemaran nama baik Akun Facebook Linda Taha membuat heboh netizen Kota Palangkaraya karena mengunggah mim yang dianggap melecehkan serta mencemarkan nama baik Ketua Umum Partai Nasdem Zurya Palof serta Ketua Umum PDI Perjuangan Negawati atas dasar itulah pengurus DPC PDI Perjuangan Palangkaraya melaporkan pemilik akun Linda Taha Kedis Red Krimsus, Kepolda, Kalimantan Tengah menurut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Palangkaraya Sigit Yunianto langkah hukum yang mereka tempuh merupakan keputusan partai dan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku ini adalah keputusan sebuah partai politik yang mana Ibu Ketua Umum ini adalah sebagai cerminan dari partai politik simbol partai politik diberikan pencemaran nama baik yang luar biasa begini ya kami harus bangkit dan kami harus terbuka dan inilah saatnya kami akan melakukan laporan sesuai dengan ketentuan Sigit menambahkan, pihaknya melaporkan pemilik akun Linda Taha secara pribadi dan tidak terkait dengan institusi apapun selain itu, pihaknya juga tidak mengetahui latar belakang serta motif pemilik akun tersebut dan menyerahkan semuanya kepada aparat kepolisian dari Pelangka Raya, Ahmad Membela Permata TV mengabarkan mulia dari belakang dan menyerahkan pincang